Ya aku minasan, welcome again with Mr.K disini Akhirnya Spoilern terbaru chapter 1131 udah rilis Dan without continuing long-long again, it's time to spoilern time But anyway, ini untuk Mr.K mencoba Katakanlah, bawain spoiler secara autodidak Bener-bener ini tanpa naskah, jadi Mr.K ini baca apa ya Baca bahasa Inggrisnya, tapi langsung dengan katakanlah Indonesia Jadi kalau emang ada pengulangan kata, kesalahan kata Mr.K minta maaf ya, oke, thank you Oke, chapter 1131 berjudul Loki di dunia bawah Hmm, ini menarik sih judulnya sih Terus kita lanjut ke spoilernya ya Disini ya, Loki ternyata dipenjara di dunia bawah Oh, jadi dunia ilbaf itu coba bagi-bagi ya Dan ternyata di seluruh tubuhnya itu Apa ya, dirantai lah Dirantai dengan katakanlah batu laut Ya mungkin karena emang dia pemakan buah iblis Dengan katakanlah di sekeliling Loki Bukan di sekeliling Loki ya Di sekitar lah, di sekitar daerah yang katakanlah Dimana Loki di kerangkeng ini ya Itu banyak sekali binatang penjaga sedang mengelilinginya Terus disini Loki bertanya pada Luffy Untuk membebaskannya Dan sebagai janjinya Dia akan, apa ya Menghancurkan bajak laut yang diinginkan oleh Luffy Wow, sebuah kesepakatan Tapi dia ini Loki ya Kalau dari mitologi Nordic itu Penuh dengan tipu daya dan akal bulus lah ya Terus disini ya Selama percakapan mereka antara Luffy dan Loki ya Loki memanggil Seng sebagai pengecut Wow, berani sekali dia Dan tentunya ini membuat Aor Bakasenco marah besar Sehingga membuat Luffy menyerang Loki dengan Gearfordnya Wah, sayangnya kita gak tahu lebih lanjut Karena dijeda oleh katakanlah pemberitawan dari pemerintahan dunia Yang ternyata memasang bonti spesial untuk Loki Di 2,6 miliar beri Gokil sih 2,6 miliar beri untuk Loki Jadi penasaran besar ke Apa yang dilakukan Loki sampai bisa mendapatkan Katakanlah bonti seperti ini Terus disini ya Luffy penasaran tentang koneksi antara Sengs dan Loki Sampai-sampai Loki berani nyebut Sengs pengecut Dan Luffy disini pengen banget penjelasan Tapi Loki bilang Dia bakal mengungkapkannya Kalau Luffy membebaskan dirinya Ya, tapi juga hati-hati sih Karena Loki ini Kalian tahu kan Waktu perkenalan aja dia pengen menghancurkan dunia Dan Mestriki masih penasaran Bukan penasaran ya Kayaknya memang Odachi Menghubungkan Loki dengan mitologi Nordic itu sangat kuat Ya, kita tunggu aja lah Terus kita pindah dikit Di Zoro dan group Yang berhasil kabur dari Roth Dan Apa ya Dari kejaran bajak laut lah Banyak bajak laut yang Menemani Roth itu Terus disini Robin Menyiapkan dirinya untuk Katakanlah bertemu kembali dengan Saul Sedangkan Brooke ya Memotong rambutnya Dan Kembali lagi dengan Style rambut Sebelum Timeskip Hmm Emang Rambut Brooke berbeda tak? Eh, kayaknya berbeda sih Ya, berbeda sih Ya, lebih keribu Ya, beda-beda Beda-beda Mestriki ingat Thank you, thank you Dan Di akhir chapter Kita ngeliat Raksasa Berteriak kalau Saul Pingsam Wow Ini ada apa sebenarnya Di Spoiling galing? Kenapa sangat mengibuhkan Kita semua? Dan yang jelas Ini membuktikan Rek Kalau sebenarnya Loki mengpemakan buah iblis Sampai-sampai rantai Batu laut aja Ya Digunain untuk dirinya Kalau menurut kalian Buah iblis Loki Apa nih? Kalau di konten kemarin Kan udah misalnya Katakanlah jelasin Tapi Kayaknya kita harus Nunggu lebih jauh Tentang katakanlah Spoiling Detailnya Jadi Jangan kemana-mana Tetap stay tune Di animedia Oke Oke Dan jangan lupa Like, share, and subscribe Ya Mr.K kembali nyebut itu Tapi gak apa-apa Karena emang Esensi Mr.K Mr.K harus restore Semuanya dari awal Oh iya Btw Mr.K berencana Untuk bikin fanpack Facebook Jadi Jangan lupa Untuk katakanlah Follow nantinya Ya lagi planning sih Semoga aja Minggu ini bisa Mr.K buat Nanti tetap Mr.K cantumin Di Youtube Oke So thank you Btw udah nampakani Mr.K Dan See you again next In the next content Oke See you again next time Adios Sekarimuros This is a One Salam Animedia I'll see you again next time 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 You're a